Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kami ingin membahas 5 kelebihan cangkok dengan metode penambahan akar bantu seperti ini ya akar bantu yang kami maksud bisa menggunakan hibit akar metodenya bisa juga menggunakan cangkok kusu intinya ada penambahan akar pada batang yang kita lakukan cangkok kelebihan pertama adalah tingkat keberhasilannya itu tinggi artinya dibandingkan dengan cangkok model biasa tanpa ada penggunaan akar bantu secara keberhasilan jelas nyata bahwa cangkok dengan metode penambahan akar mempunyai nilai keberhasilan yang lebih baik kelebihan yang kedua adalah jangka waktu dalam hal memanen itu jauh lebih cepat artinya saat memanen kita bisa lebih cepat memanen dibandingkan dengan cangkok tanpa menggunakan akar bantu cangkok dengan menggunakan akar bantu rata-rata 6-8 minggu sudah bisa dipanen sementara untuk yang cangkok dengan model biasa tanpa akar bantu itu rata-rata sekitaran 4 bulan atau sekitar 16 minggu itu pun jika lo berhasil ini kami tunjukkan butuh nyata dari dua kelebihan tadi dimana yang pertama adalah tingkat keberhasilannya tinggi yang kedua adalah lebih cepat ya artinya ini usia cangkok yang kami lakukan itu sekitaran 3 minggu sudah nampak keluar akar kita perhatikan secara lebih detail sudah banyak perakaran yang keluar di akar bantu eksekusinya sudah pernah kami upload ini judul dalam video yang kita upload ya sekitaran 3 minggu dari sekarang link video selengkapnya nanti kita akan tampilkan dalam sesi terakhir pada video ini kelebihan yang ketiga adalah bisa diterapkan untuk berbagai macam batang dimana bisa untuk batang kecil seperti ini batang sedang bahkan batang besar kami tunjukkan ini adalah hasil cangkok dari batang besar dan ini relatif sudah tinggi tinggi sekitaran 150 cm hasil dari cangkok susu dengan menggunakan sekitaran 6 akar bantu contoh lain kami melihatkan juga ini terlihat ini bekas akar bantunya tinggi tanaman sekitar 100 cm kemudian kelebihan yang keempat masa adaptasi atau masa karantinanya itu lebih cepat lebih cepat sehat jadi ketika tanaman kita turun cangkok itu gak bisa langsung ditempatkan di tempat panas kita karantina terlebih dahulu dan untuk cangkok yang menggunakan akar bantu masa karantinanya itu lebih cepat kemudian kelebihan yang kelima dan bahkan ini yang menjadi tujuan kita dalam merawat pohon yaitu adalah percepatan buahnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan cangkok tanpa menggunakan akar bantu contohnya ini ini adalah hasil dari cangkok susu menggunakan sekitar 6 akar bantu dan dia sudah berani mengeluarkan bunga calon bunga di usia turun cangkok sekitaran antara 3 bulan sampai 4 bulanan bahkan ini adalah bunga yang kedua dimana bunga pertama itu muncul 1,5 bulan pasca turun cangkok namun karena emang faktor cuaca jadi posisinya itu dia tidak ada yang jadi buah kita pangkas semua lalu 1,5 bulan kemudian dia mengeluarkan calon bunga kembali kita akan lihat apakah mampu bertahan sampai menjadi buah oke demikian 5 kelebihan cangkok menggunakan akar bantu versi kami semoga video ini bermanfaat dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati